Pemirsa berangkat menunaikan ibadah haji merupakan dambaan bagi setiap umat muslim. Namun tidak semua dapat melaksanakannya apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Lain halnya dengan Muhammad Fauzan, pria asal Dusun Pelikon, Desa Giri Kulon, kecamatan Sejang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dirinya nekat berangkat menunaikan ibadah haji dengan menggunakan sepeda. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina Sinurat pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, Inspirasi Gito. Nekat berangkat menunaikan ibadah haji dengan menggunakan sepeda. Muhammad Fauzan, pria asal Dusun Pelikon, Desa Giri Kulon, kecamatan Sejang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, membulatkan tekat untuk pergi sejak tanggal 4 November 2021 lalu. Kepada media, ia mengatakan bahwa keinginan kuatnya pergi haji ke Tanah Suci Mekah sudah lama, bahkan sudah menabung selama 6 tahun. Namun, uang yang ia tabung tidak mencukupi. Akan tetapi, dirinya tetap membulatkan niat dan tekat untuk tetap sampai ke Tanah Suci Mekah. Dan akhirnya, uang tabungan tersebut ia belikan sepeda sebagai transportasi untuk sampai ke Mekah. Ayah satu anak ini menargetkan kurang lebih 8 bulan ia dapat menginjakan kaki ke Tanah Suci Mekah dengan jarak tempuh lebih kurang 14.000 km. Diperkirakan bulan Juni tahun 2022 sudah berada di kota Mekah. Ada pun negara yang bakal dilaluinya yakni Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Pakistan, hingga wilayah Timur Tengah. Alasan kuat pria 28 tahun itu ingin menggunakan sepeda berjenis road bike yang dimodifikasi untuk membawa sejumlah perlengkapan tersebut agar lebih mudah secara administrasi di perjalanan. Suka dan duka selama perjalanan hingga tiba di kota Kuala Tungkal telah banyak ia hadapi. Lelaki yang berprofesi sebagai guru ponpes di Magelang ini sempat sakit akibat kelelahan dan terpaksa harus beristirahat selama dua hari. Pengalaman pahit ia alami pada saat sedang berada di Bandar Lampung di mana ban sepedanya sempat pecah sehingga terpaksa harus mendorong sepedanya sejauh 5 km untuk dapat menemukan bengkel ban sepeda. Dan tepat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya Kamis kemarin dirinya sudah berada di kapal Roro Kuala Tungkal untuk melanjutkan perjalanan ke kota Bata. Dan selanjutnya akan menuju negara tetangga yakni Malaysia. Di bulan November tanggal 4 hari Kamis, keputar dari Al-Narun, Magelang, keluju ke Jakarta. Dan alhamdulillah sebelumnya bermalam di BDM kota Magelang. Dan ini sampai di mana nih, di Tungkal ini, sekitar sudah dua malam ya. Dan ya malam ini, ya maksudnya, dan insya Allah, siang ini juga kita akan lanjutkan ke Batang. Selama perjalanan, ada kendala nggak? Kendala pastinya ada. Dalam perjalanannya pasti ada kendala, tapi Alhamdulillah Allah mendekat. Kami masih sangat awam keunggungan sepeda, tapi kami insya Allah belajar terus, sempat ban bocor di Semarang. Sempat juga sakit, nge-drop kemarin di Pulang Bawang. Sempat nge-drop sakit, satu hari nggak bisa goes. Jadi, bisa baru goes. Dan yang lainnya, ya mungkin capek, pegel-pegel itu biasa. Setelah tujihan beberapa, yang pertamanya memang ingin naik motor, tapi pertimbangan beberapa, termasuk administrasi, kalau pakai motor lebih susah. Jadi, ada simi internasional, ada SDNK internasional, dan itu ngurusnya termasuk biayanya cukup lumayan besar. Bisa untuk beli motor lagi. Nah, pakai spada ini, Alhamdulillah lebih berjabat. Sementara itu, Ketua Muhammadiyah Tancap Barat, Haji Yeri, mengaku merasa terharu, melihat keinginan kuat Fauzan untuk sampai ke Tanah Suci Mekah. Ia berharap Fauzan bisa sampai tujuan dengan selamat. Bisa, karena apa? Bisa kan mendapat informasi dari kawan-kawan Wiljami. Nanti rute Tancap Barat ini dilewati, gitu. Artinya, makanya dari itu kita persiapkan untuk menyambut teman kita, kater kita dari pemuda Muhammadiyah, untuk bisa mampir lah, artinya di sini. Dan Alhamdulillah, penyambutan dari kawan-kawan, termasuk Bupati juga menyambut dengan baik, gitu. Dengan senang dan terharu. Tadi kan, kita ketemu dengan Bapak Bupati Tancap Barat. Fauzan merupakan salah satu warga yang melintas melalui kota Kuala Tungkal, di mana pada tahun lalu juga ada pasangan suami istri yang menggunakan motor untuk bertolak ke Mekah melalui kota Kuala Tungkal. Surya Kurniawat, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!